Halo semuanya udah pada tau belum kalau ada game keren berjanra RPG yang bernama Battle of Destiny Game ini tuh unik banget karena di game ini kita bisa merawat hewan peliharaan kita layaknya seperti di Tamagotchi Selain itu kita juga bisa mengajak hewan peliharaan kita untuk ikut bertarung bersama kita Dan yang kerennya lagi disini terdapat banyak sekali opsi untuk mendandani karakter kita maupun hewan peliharaan kita So tunggu apa lagi buruan download gamenya link ada di deskripsi Pada kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita Call of Duty Modern Warfare series Call of Duty Modern Warfare ini mempunyai 3 seri Yaitu Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, dan Modern Warfare 3 Call of Duty Modern Warfare itu mempunyai banyak sekali karakter ikonik di dalam gamenya Yang dimana nanti kita akan memakai berbagai macam jenis karakter di dalamnya Jadi nanti akan diperlihatkan point of view dari masing-masing karakter yang sedang bertugas di dalam gamenya Tenang aja bro gue akan buat sesimpel mungkin dan semudah mungkin untuk mengenal masing-masing karakter maupun ceritanya Dijamin bro kalian bakalan dengan mudah fahamin ceritanya Dan juga nanti di akhir video akan gue perlihatkan suatu misteri konspirasi yang bisa membuat kita tercengang Apakah itu? Simak sampai habis ya videonya So gak usah pake lama kita langsung saja pergi ke ceritanya Awal mula cerita dimulai pada tahun 1996 Ada seorang letnan tentara yang bernama John Price Atau bisa dipanggil Letnan Price Letnan Price adalah seorang prajurit SAS Apa itu SAS? SAS itu adalah pasukan khusus yang merupakan bagian dari Angkatan Darat Inggris Ya kalau di Indonesia biasa kita sebut Kopassus Nah pada suatu waktu letnan Price ditugaskan untuk menemani atasannya yaitu Kapten Macmillan Dalam misi rahasia di kota Pripyat Ukraina Kota ini itu dijuluki kota hantu karena kotanya itu sudah terbengkalai Nah letnan Price dan Kapten Macmillan mempunyai misi untuk membunuh seorang pengedar senjata ilegal Rusia Yang bernama Imran Zakaev Singkat cerita letnan Price dan Kapten Macmillan berhasil mengetahui lokasi transaksi dari Zakaev Disitu letnan Price melepaskan tembakan sniper ke arah Zakaev Namun sayang tembakan itu hanya mengenai lengan kirinya Zakaev Alhasil situasi menjadi kacau Letnan Price dan Kapten Macmillan memutuskan untuk langsung pergi dari situ Kapten Macmillan mempercayai bahwa Zakaev akan segera mati karena kehabisan darah Namun ternyata dugaannya salah 15 tahun kemudian atau lebih tepatnya pada tahun 2011 Zakaev ternyata masih hidup Dan sekarang Zakaev sudah menjadi pembisnis senjata ilegal yang kaya raya Akhirnya sekarang Zakaev menggunakan kekayaannya untuk bisa mendapatkan kekuatan politik di negaranya Rusia Dengan mendirikan suatu organisasi partai yang bernama Ultranasionalis Rusia pada tahun 2011 Partai Ultranasionalis itu berisikan anak-anaknya Zakaev Dan juga beberapa orang kepercayaannya Zakaev Nah partai Ultranasionalis itulah yang secara perlahan-lahan akan mengambil alih pemerintahan Rusia Dengan cara membuat perang sipil di Rusia Sehingga nanti di saat situasi di Rusia menjadi kacau Partai Ultranasionalis lah yang akan mengambil celah itu Dan mereka akan langsung mengambil alih pemerintahan Rusia Yang dimana jikalau mereka berhasil mengambil alih Rusia Mereka akan dengan mudahnya menjalankan bisnis ilegalnya Nah kira-kira menurut kalian apakah kejadian itu akan terjadi? Simak sampai habis ya bro videonya Di tahun yang sama ternyata Lieutenant Price dinaikkan pangkatnya menjadi Kapten Menggantikan posisi dari Kapten Macmillan sebelumnya Yang berarti sekarang ia disebut Kapten Price Lalu kira-kira kemana ya perginya Kapten Macmillan? Nah Kapten Macmillan sekarang juga sudah dinaikkan jabatannya Dan sekarang ia berada di markas besar SAS Untuk mengatur segala tugas dari SAS Yang berarti bisa kita simpulkan bahwa sekarang Macmillan sudah tidak lagi bertugas di lapangan Karena nanti di tengah-tengah cerita Macmillan akan tetap menjadi mentor dari Kapten Price yang sedang bertugas Oke sekarang kita balik lagi ke ceritanya Di tahun yang sama yaitu di tahun 2011 Ada sebuah berita yang mengejutkan dunia Yaitu adalah presiden dari salah satu negara di Timur Tengah Telah diculik oleh sekelompok pemberontak bersenjata Yang mengklaim bahwa mereka akan mengambil alih pemerintahan di negara itu Pemimpin dari kelompok bersenjata itu adalah Khaled Al-Assad Khaled Al-Assad lah yang nantinya akan mengkudeta pemerintahan di negara tersebut Nah kalian pasti bertanya-tanya nih Bagaimana bisa sih Al-Assad dan kelompoknya dengan mudahnya mengambil alih pemerintahan Well jadi gini bro Al-Assad dan kelompoknya itu ternyata telah dibiayai oleh organisasinya Zakaev Yang bernama Partai Ultranasionalis Buat kalian yang lupa apa itu Partai Ultranasionalis Kalian bisa rewind videonya ya Karena tadi di awal sudah gue jelaskan mengenai Partai Ultranasionalis Nah tujuan dari Zakaev itu supaya dunia hanya akan berfokus pada konflik yang terjadi di timur tengah saja Padahalkan kenyataannya di Rusia telah terjadi perang sipil Jadi Zakaev memang sengaja membuat pengalihan isu tersebut Supaya dunia atau lebih tepatnya militer dari blok barat Tidak ikut campur dalam kerusuhan yang terjadi di Rusia Tapi bukan blok barat namanya kalau tidak terlihat heroik Karena disini blok barat seperti Amerika dan Inggris Ternyata sudah mengetahui rencana busuk dari Zakaev Dan mereka pun langsung menyusun strategi Strateginya adalah Militer dari Amerika akan dikirim ke timur tengah Untuk menyelidiki konflik yang terjadi di sana Sedangkan militer Inggris atau yang kita kenal SAS Itu akan dikirim ke Rusia Untuk menyelidiki konflik perang sipil yang terjadi di sana Lalu presiden dari timur tengah Akhirnya dieksekusi mati oleh Al-Assad Seluruh dunia pun tercengang Melihat eksekusi mati itu yang disiarkan langsung di TV Lalu selang beberapa hari kemudian Tim regu dari Inggris yang dipimpin oleh Kapten Price Mencegat sebuah kapal barang Yang disinyalir membawa alat nuklir Akhirnya mereka pun langsung bergegas Untuk menghentikan kapal tersebut Nah disini gue sebutin dulu nih regu dari tim Inggris Supaya kalian tidak bingung Pertama ada Kapten Price Lalu ada Lieutenant Gus Dan terakhir ada anak baru Yaitu Sergeant Sob Tolong diingat ya nama-namanya Supaya nanti di tengah-tengah cerita Kalian tidak bingung Nah singkat cerita Akhirnya tim Inggris Berhasil menemukan berbagai macam informasi Mengenai aksi teror yang dilakukan oleh Al-Assad Dan juga para ultranasionalis Disitu tim Inggris diserang bertubi-tubi oleh kawanan musuh Untungnya mereka semua berhasil lolos dari serangan musuh Lalu keesokan harinya Tim Inggris melanjutkan misinya Untuk menyelamatkan informannya yang bernama Nikolai Nah Nikolai ini sekarang lagi ditahan oleh partai ultranasionalis Karena Nikolai telah ketahuan membeberkan informasi Tentang aksi teror yang telah dilakukan oleh kelompok partai ultranasionalis Akhirnya dalam kurun waktu beberapa jam lagi Nikolai akan dieksekusi mati oleh partai ultranasionalis Tim Inggris pun dengan segera langsung menyelamatkan Nikolai Dengan bantuan dari tim loyalis Rusia Tim Inggris berhasil menyelamatkan Nikolai Dan membawanya pergi dari situ By the way Tim loyalis Rusia itu adalah sekumpulan orang Atau tentara yang memang loyal terhadap negaranya Rusia Mereka itu mati-matian melawan para oknum Pemecah belah negara Rusia Atau lebih tepatnya para loyalis Rusia itu melawan partai ultranasionalis Nah makanya disini para loyalis Rusia itu bekerja sama dengan tim Inggris Nah sekarang kita berpindah ke timur tengah Selang beberapa jam kemudian Tim militer dari Amerika Memulai penyelidikannya untuk mencari Al-Assad Namun sayang Disana tim Amerika tidak berhasil menemukan Al-Assad Karena Al-Assad sudah keburu kabur duluan Selang beberapa menit kemudian Tiba-tiba saja ada sebuah nuklir yang meledak di wilayah tersebut Kemungkinan orang yang telah mengaktifkan nuklir tersebut Itu adalah orang dari partai ultranasionalis Karena mereka tahu Kalau wilayah timur tengah itu Telah dikuasai oleh tim Amerika Akhirnya ledakan nuklir yang sangat amat dahsyat itu Membuat 30 ribu pasukan dari Amerika Maupun pasukan dari Al-Assad tewas Nih kalian lihat deh Mencekam banget bro situasinya Seluruh anggota dari tim Amerika Yang ditugaskan kesana Tewas terkena nuklir Dan itu Membuat Amerika marah besar Akhirnya militer dari Amerika Langsung menyusun strategi Di lain lokasi Dengan bantuan dari Nikolai Sang informan Tim Inggris akhirnya berhasil Menemukan lokasi dari Al-Assad Nikolai bilang Kalau Al-Assad itu kabur ke wilayah Azerbaijan Sebelum nuklir diledakkan Tim Inggris pun langsung bergegas Menuju tempat persembunyiannya Al-Assad Singkat cerita Tim Inggris berhasil menemukan Al-Assad Disitu Al-Assad sempat diinterogasi oleh Kapten Price Namun setelah Kapten Price mengetahui Kalau Al-Assad itu mempunyai kerjasama dengan Zakaev Sang ultranasionalis Kapten Price pun langsung menembak kepalanya Al-Assad Al-Assad pun mati Lalu dikarenakan Al-Assad mati Akhirnya Zakaev memutuskan untuk bersembunyi Supaya dirinya aman Dan Zakaev juga menyuruh anaknya yang bernama Victor Untuk mengambil alih sementara ke pemimpinan ultranasionalis Selagi si Zakaev itu bersembunyi Akhirnya selang beberapa hari kemudian Tim Amerika dan tim Inggris memutuskan untuk bekerjasama Dalam misi menangkap Victor Anaknya Zakaev Disitu tim Amerika dan tim Inggris Dengan kompaknya berusaha keras untuk menangkap Victor Yang sekarang ini sedang berada di sebuah kota kecil di Rusia Singkat cerita Akhirnya tim Amerika dan tim Inggris Berhasil menemukan dan mengepung Victor Namun sayang Victor malah bunuh diri Dengan menembakkan pistol ke alah Dengan menembakkan pistol ke arah kepalanya Dan Victor pun mati Dengan kejadian tersebut Membuat Zakaev marah besar Akhirnya Zakaev keluar dari tempat persembunyiannya Dan memutuskan untuk meluncurkan beberapa nuklir miliknya Alhasil nuklir tersebut berhasil diluncurkan ke arah pusat kota di Amerika Serikat Untungnya tim gabungan dari tim Amerika dan tim Inggris Dengan cepat berhasil menggagalkan peluncuran nuklir tersebut Yang akhirnya nuklir itu meledak di udara Hah untung aja ya bro Selanjutnya tim Amerika dan tim Inggris memutuskan untuk kabur dari situ Karena mereka semua dikejar-kejar oleh tentaranya ultranasionalis Singkat cerita Jembatan yang mereka lewati itu hancur Dan mengakibatkan truk yang mereka tumpangi terguling Mereka pun akhirnya bangkit Dan kembali harus melawan para tentara ultranasionalis Mereka juga meminta bantuan unit helikopter Namun sayang bantuan tersebut tidak bisa datang tepat waktu Singkat cerita tim Amerika dan tim Inggris terkena ledakan misil dari helikopternya ultranasionalis Dan mengakibatkan mereka semua sekarat Disitu salah satu tentara dari tim Amerika membantu tentara Inggris yang bernama SOAP Untuk bangkit Nah sekarang ini kita sedang berada di sudut pandangnya SOAP Namun sayang Tentara Amerika yang sekarang ini sedang membantu SOAP Itu mati tertembak Dan yang lebih parahnya lagi Tiba-tiba saja Zakaev muncul ke permukaan Disitu Zakaev menembak mati beberapa tentara dari tim Amerika maupun tim Inggris Disitu kalian bisa lihat gas dari tim Inggris mati ditembak kepalanya oleh Zakaev Lalu disaat Zakaev ingin menembak mati SOAP Tiba-tiba saja helikopter milik ultranasionalis hancur tertembak Ternyata bantuan untuk kita telah datang Disitu perhatian Zakaev menjadi buyar Kapten Price akhirnya tidak mau menyianyiakan kesempatan itu Dengan segera Kapten Price langsung mendorong pistolnya ke arah SOAP Alhasil SOAP berhasil menembak mati Zakaev dan kroco-kroconya Tim bantuan pun langsung turun mengevakuasi SOAP dan Kapten Price By the way Tim bantuan itu adalah loyalis Rusia Karena memang hanya loyalis Rusia lah yang bisa membantu tim Inggris maupun tim Amerika Karena memang mereka yang paling terdekat dengan lokasi dari tim Inggris maupun tim Amerika Dan misi pun berakhir Selang 2 tahun kemudian atau lebih tepatnya di tahun 2013 Ternyata partai ultranasionalis berhasil mengambil alih pemerintahan Rusia Semua penduduk Rusia berhasil mereka bohongi Sampai-sampai para penduduk Rusia menganggap kalau Zakaev itu adalah pahlawan bagi Rusia Pret Lalu dikarenakan Zakaev telah mati Akhirnya kepemimpinan dari partai ultranasionalis berpindah tangan Ke rekan bisnis sekaligus muridnya Zakaev yang bernama Makarov Nah Makarov ini bisa dibilang lebih gila lagi dibanding pemimpinnya terdahulu Akhirnya tim Inggris pun langsung memulai pencariannya terhadap Makarov Nah mengenai misi ini itu ada di serial film pendek Call of Duty Buat kalian yang pengen nonton kalian bisa klik link di deskripsi bawah ya Intinya disitu tim Inggris gagal dalam menangkap Makarov Dan mengakibatkan Kapten Price tertangkap oleh anak buahnya Makarov Selang beberapa bulan kemudian Sob akhirnya dinaikkan pangkatnya menjadi Kapten Menggantikan posisi dari Kapten Price Yang sekarang ini telah dianggap mati oleh tim Inggris Karena memang pada saat itu tim Inggris terpaksa harus meninggalkan Kapten Price sendirian Padahalkan kenyataannya Kapten Price itu ditangkap Nah makanya kalian tonton deh film pendeknya Dijamin seru kok Oke berarti sekarang Sob akan dipanggil Kapten Sob Well sebenarnya di dalam gamenya itu Kapten Sob tidak ingin dipanggil Sob lagi Karena menurutnya ia sudah harus memunculkan wibawanya sebagai Kapten Tapi disini gue akan tetap menyebutnya Kapten Sob Supaya kalian yang nonton juga tidak bingung Lalu selang 3 tahun kemudian atau lebih tepatnya di tahun 2016 Ada seorang jenderal besar militer Amerika yang bernama General Shepard Disitu General Shepard menyuruh anak buahnya yang bernama Alan Untuk memata-matai Makarov Dengan cara menyamar menjadi warga asli Rusia Yang dimana nanti Alan akan mencoba masuk menjadi anggota dari partai ultranasionalis Yang nantinya supaya Alan bisa dengan mudah mendapatkan informasi mengenai Makarov Lalu di lain lokasi tim Inggris yang berisikan Kapten Sob bersama dengan anak buahnya yang bernama Roach Mendatangi pangkalan udara Rusia yang terletak di pegunungan bersalju Disana mereka ditugaskan untuk merebut kembali perangkat ACS Yang berada di atas satelit yang telah jatuh Intinya perangkat itu sangatlah penting Karena perangkat itu adalah bagian dari jaringan pertahanan Amerika Serikat Namun ternyata data-data penting yang ada di perangkat itu telah disalin oleh tentara Rusia Singkat cerita tim Inggris berhasil mengambil kembali perangkat ACS Walaupun tadi sempat ketahuan oleh tentara Rusia Tapi berkat taktik yang hebat dari Kapten Sob Membuat mereka berdua berhasil lolos dari kepungan para tentara Rusia Lalu selang beberapa hari kemudian Makarov bersama dengan anak buahnya berniat untuk menyerang bandara internasional Rusia Yang dimana nanti Makarov akan menembaki seluruh pengunjung di bandara itu secara membabi buta Makarov juga menyuruh anak buahnya untuk berpura-pura menjadi orang Amerika Supaya nanti warga Rusia akan menganggap kalau itu adalah ulah dari Amerika Intinya Makarov itu ingin mengadu domba antara Rusia dengan Amerika Supaya nanti terjadi perang dunia ketiga Alhasil Makarov berserta dengan para anak buahnya Memulai aksi teror tersebut Dengan menggunakan senjata yang juga berasal dari blok barat Yaitu Amerika Serikat By the way kalau kalian masih ingat siapa itu Alan Ya Alan itu adalah tentara Amerika yang ditugaskan Untuk menyamar menjadi teroris Rusia Nah disitu ternyata Alan telah berhasil menjadi salah satu anak buahnya Makarov Alan pun dengan terpaksa juga harus ikut membunuh para warga sipil disana Sampai pada akhirnya disaat kelompoknya Makarov dan Alan ingin kabur dari lokasi itu Tiba-tiba saja Makarov menembak mati Alan Karena ternyata selama ini Makarov telah mengetahui bahwa Alan itu adalah mata-mata dari Amerika Serikat Tapi pada saat itu Makarov memang tidak berniat untuk membunuh Alan Karena saat itu Makarov sedang menunggu waktu yang tepat untuk membunuh Alan Nah sekaranglah waktunya Akhirnya Makarov dengan sadisnya menembak mati Alan Dan Makarov langsung kabur dari lokasi tersebut Nah itu tadi supaya para petugas disana menemukan jasadnya Alan Dan nantinya identitas asli dari Alan akan terkuak sebagai tentara CIA dari Amerika Serikat Yang dimana itu akan membuat Rusia makin geram terhadap Amerika Serikat Ya walaupun sebenarnya Rusia dan Amerika Serikat itu hanya diadu domba oleh Makarov Akhirnya perang dunia ketiga pun dimulai Disitu Amerika semakin kualahan Dikarenakan Rusia yang langsung menyerang secara tiba-tiba Itu dikarenakan Rusia telah mempunyai duplikasi perangkat APC milik Amerika Sehingga Amerika tidak akan bisa mendapatkan peringatan bahaya lebih awal Akhirnya General Sepert selaku pemimpin dari seluruh tim militer Amerika Langsung mengerahkan seluruh tentara Amerika Serikat untuk melawan Rusia Alhasil pertarungan dahsyat pun terjadi Banyak sekali korban berjatuhan Namun di lain sisi tim Inggris yang dipimpin oleh Kapten Soap Ditugaskan untuk mengejar Alejandro Rojas Rojas adalah orang yang menyuplai senjata Amerika kepada Makarov Pada saat penyerangan teror di bandara Rusia Singkat cerita tim Inggris akhirnya berhasil menangkap Rojas di daerah Brazil Disitu Rojas bilang Kalau musuh terbesarnya Makarov itu sedang berada di penjara di kawasan Rusia Akhirnya tim Inggris langsung on the way ke penjara Rusia Untuk menemukan musuh bebuyutannya Makarov Yang dimana nantinya musuh bebuyutannya Makarov Otomatis akan membantu tim Inggris dalam menangkap dan mengalahkan Makarov Hayo menurut kalian siapakah tahanan itu Kalau jawaban kalian benar berarti kalian paham dengan alur ceritanya Dan setelah tim Inggris berhasil masuk ke penjaranya Ternyata tahanan yang mereka cari itu adalah Kapten Price Ya ternyata Kapten Price masih hidup Kalau kalian lupa mengapa Kapten Price itu di penjara Kalian bisa coba rewind videonya ya Karena tadi sudah gue jelaskan Nah dikarenakan Kapten Price sudah kembali lagi ke tim Inggris Tim Inggris pun akhirnya langsung on the way Untuk membantu tim Amerika yang sekarang ini sedang mati-matian melawan Rusia Kapten Price dari tim Inggris beranggapan Bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan serangan dari Rusia Akhirnya tim Inggris yang dipimpin oleh Kapten Price Langsung menuju ke pelabuhan kapal selam milik Rusia Lalu setelah tim Inggris berhasil membajak kapal selam tersebut Tim Inggris pun langsung meluncurkan nuklir ke arah Washington DC Amerika Serikat Tapi tenang saja Karena tim Inggris telah men-settingnya Untuk supaya meledak di luar angkasa Jadi tidak akan mengenai langsung Washington DC Amerika Serikat Akhirnya nuklir itu pun meledak di luar angkasa Dan mengakibatkan satelit dan para astronot yang ada di sana Tewas karena terkena ledakan nuklir tersebut Dan juga ledakan nuklir itu menyebabkan Matinya perangkat elektronik di kawasan Amerika Serikat Dan menyebabkan seluruh helikopter Dan jet tempur milik Rusia terjatuh Nah itulah cara gila yang dilakukan oleh tim Inggris Walaupun memang harus mengorbankan para astronot di sana Lalu dikarenakan angkatan udara Amerika ingin mensterilkan wilayah Washington DC Akhirnya mereka memutuskan untuk membom wilayah tersebut Namun untungnya pasukan darat dari tim Amerika dengan segera Langsung memberikan aba-aba dari atas gedung putih Untuk memberi tanda bahwa wilayah tersebut sudah aman Dan akhirnya Amerika Serikat berhasil mempertahankan negaranya Selang seminggu kemudian General Shepard membagi tugas kepada tim Inggris dan tim Amerika untuk menemukan Makarov Yang dimana untuk tim Inggris Captain Price dan Soap akan pergi ke Afganistan Sedangkan Ghost dan Roach akan pergi ke tempat persembunyiannya Makarov Nah kemungkinan Makarov bersembunyi di antara dua lokasi tersebut Singkat cerita di saat Ghost dan Roach telah sampai di tempat persembunyiannya Makarov Ghost dan Roach tidak menemukan tanda-tanda ada Makarov di situ Namun mereka berdua menemukan sebuah informasi mengenai keberadaan Makarov Melalui suatu data di komputernya Makarov Akhirnya Roach langsung menghubungkan DSM untuk menyalin seluruh informasi mengenai Makarov Singkat cerita Ghost dan Roach berhasil menyalinnya ke dalam DSM Selanjutnya mereka berdua harus membawa DSM itu kepada General Shepard Dengan tubuh yang terluka parah Roach dan Ghost akhirnya berhasil memberikan DSM kepada General Shepard Namun sayang tiba-tiba saja General Shepard menembak mati Ghost dan Roach Dan langsung membuang mayatnya untuk dibakar General Shepard pun langsung pergi dengan membawa DSM Nah pasti kalian bertanya-tanya nih Kenapa sih si General Shepard itu berhianat? Jadi gini bro General Shepard itu ingin diakui sebagai pahlawan nasional Makanya si General Shepard ini dengan teganya membunuh Ghost dan Roach Sehingga nantinya General Shepard akan mengaku-ngaku bahwa dialah yang telah berjuang mati-matian Lalu akhirnya General Shepard juga mengirim tentara bayarannya yang disebut Shadow Company Untuk membunuh Kapten Price dan Shepard yang sekarang ini sedang berada di pangkalan udara Afganistan markas besarnya Makarov Untungnya disitu Kapten Price dan Shepard telah mengetahui pengkhianatan yang telah dilakukan oleh General Shepard Disitu partai ultra nasionalisnya Makarov dan Shadow Company-nya General Shepard saling bertarung Begitu pun juga dengan Kapten Price dan Shepard yang sekarang ini sedang berusaha keras untuk keluar dari situ Kapten Price pun akhirnya bernegosiasi dengan Makarov lewat radio Yang dimana disitu Kapten Price bilang Kalau lambat laun General Shepard juga akan menghancurkan kita berdua Nah makanya disini Kapten Price meminta kepada Makarov untuk memberitahu dimana lokasi Shepard bersembunyi Akhirnya Makarov pun setuju dan langsung memberikan informasi mengenai tempat persembunyiannya Shepard kepada Kapten Price Lalu setelah Kapten Price mengetahuinya Kapten Price dan Shepard langsung on the way menuju lokasi tersebut Tentunya dengan bantuan dari para loyalis Rusia yang selalu setia membantu tim Inggris Singkat cerita Kapten Price dan Shepard berhasil menemukan Shepard Namun sayang disitu Shepard sudah keburu kabur duluan menggunakan speedboot Kapten Price dan Shepard pun tidak tinggal diam Mereka berdua terus mengejar Shepard dengan menggunakan speedboot juga Sampai pada akhirnya mereka semua terjatuh dari air terjun Dalam keadaan terluka parah Shepard mencoba untuk membunuh Shepard yang juga sedang kesakitan Namun sayang Shepard berhasil menangkis serangan dari Shepard Dan mengakibatkan Shepard tertusuk oleh pisaunya Untungnya Kapten Price dengan segera langsung datang membantu Shepard Alhasil Kapten Price dan Shepard saling bertarung Shepard yang sedang berbaring karena tertusuk pisau Langsung mencabut pisau itu dari tubuhnya Di saat momentum yang tepat Shepard langsung melemparkan pisaunya ke arah Shepard Dan Shepard pun mati Selang beberapa saat kemudian Nikolai sang loyalis Rusia datang untuk menolong Kapten Price dan Shepard Di situ Kapten Price bilang Kalau sekarang dia dan Shepard adalah buronan internasional Karena mereka berdua telah membunuh jenderal besar Amerika Serikat Namun Nikolai dengan segera langsung membawa Kapten Price dan Shepard ke tempat yang aman Wah kasian juga ya si Kapten Price dan Shepard sampai terfitnah seperti ini Singkat cerita loyalis Rusia berhasil membawa Kapten Price dan Shepard ke tempat yang aman Yang berada di kawasan India Tim medik dari loyalis Rusia berusaha keras untuk mengobati luka tusukan yang dialami oleh Shepard Di tengah-tengah upayanya mengobati Shepard Tiba-tiba saja mereka semua diserang oleh sekelompok tentara dari ultranasionalis Yang dimana tidak lain dan tidak bukan itu adalah serangan dari Makarov Akhirnya Kapten Price meminta satu orang prajurit terhebat yang dimiliki oleh loyalis Rusia kepada Nikolai Dan Nikolai pun langsung memberikan prajurit terhebatnya kepada Kapten Price Nah prajurit terhebat itu bernama Yuri Yuri adalah orang yang juga mempunyai dendam kepada Makarov Akhirnya Kapten Price pun langsung mengajak Yuri untuk menghabisi para tentara ultranasionalis Singkat cerita mereka semua berhasil lolos dari para tentara ultranasionalis itu Lalu di lain sisi ternyata perang dunia ketiga kembali berlanjut Rusia kembali menyerang Amerika Serikat Namun sekarang Amerika Serikat sudah mempunyai tim militer baru yang lebih kuat Yang bernama Delta Force Medal Tapi disini tetap aja bakal gue sebut tim Amerika Biar gak ribet cuy Nah tim Amerika ini akhirnya berhasil membajak kapal selam milik Rusia Dan juga berhasil mengusir pergi Rusia dari Amerika Lalu selang dua bulan kemudian Presiden Rusia ingin mengadakan pertemuan untuk berdamai dengan Amerika Serikat Nah pertemuan itu akan berlangsung di kota Hamburg, Jerman Akhirnya masing-masing dari kedua presiden itu langsung on the way ke Hamburg Namun sayang di tengah-tengah perjalanan Presiden Rusia berhasil diculik oleh kawanannya Makarov Nah tujuan Makarov menculik presiden Rusia Itu adalah supaya presiden Rusia bisa memberikan kode password peluncuran nuklir milik Rusia kepada Makarov Sehingga nanti Makarov akan meluncurkan nuklir terbesar yang dimiliki oleh Rusia Namun disitu presiden Rusia tetap tidak ingin memberi tahu kodenya kepada Makarov Alhasil Makarov langsung menculik putri dari sang presiden Rusia Itu supaya sang presiden mau berbicara Nah disini Makarov sudah mulai berhasil mengambil alih pemerintahan Rusia Lalu disisi lain ternyata Soap telah sembuh dari luka tusukannya Akhirnya Kapten Price, Soap, dan Yuri sang loyalis Rusia Yang dimana mereka bertiga ini akan gue sebut tim Inggris Disuruh oleh Macmillan untuk pergi ke tempat penyimpanan kargo senjata milik Makarov Kalau kalian lupa siapa itu Macmillan Macmillan itu adalah mantan Kaptennya Price Yang dimana sekarang Macmillan sudah tidak lagi bertugas di lapangan Nah makanya disini Macmillan menyuruh tim Inggris Untuk pergi menyelidiki kargo senjata milik Makarov Akhirnya tim Inggris langsung memulai misinya Namun sayang mereka tidak berhasil menggagalkan pengiriman kargo senjata itu Yang dimana ternyata kargo senjata itu berisikan bom kimia Dan akan disebar ke berbagai kota seperti Paris, Berlin, dan London Alhasil bom itu berhasil diledakan Dan banyak membunuh warga sipil disana Terutama di wilayah London Ternyata dalang dari aksi penyebaran bom kimia itu adalah Makarov dan Rusia Mereka memang sengaja melakukan itu Supaya mereka bisa dengan mudah menyerang beberapa wilayah di Eropa Lalu akhirnya tim Amerika langsung menyelamatkan wakil presiden Amerika Serikat Yang kebetulan juga disekap di kota Hamburg, Jerman Selanjutnya tim Amerika mendapatkan info dari tim Inggris Yang pada saat itu sedang menginterogasi ketua teroris yang mengedarkan bom kimia Ketua teroris itu bilang kalau orang yang merakit bom kimia itu bernama Falk Akhirnya tim Amerika berterima kasih kepada tim Inggris Karena tim Inggris telah memberikan info yang sangat amat mantul Tanpa basa-basi tim Amerika langsung on the way untuk menangkap Falk Singkat cerita tim Amerika berhasil menangkap Falk di kota Paris Dari keterangan yang diberikan oleh Falk Akhirnya tim Amerika berhasil mengetahui lokasi Makarov sekarang Tim Amerika pun langsung on the way Namun sayang tim Amerika harus tertahan oleh pasukan Rusia Alhasil disitu Menara Evil hancur karena terkena bom hasil perang antara tim Amerika dan pasukan Rusia Dikarenakan tim Amerika lagi sibuk perang dengan Rusia Akhirnya tim Inggris lah yang mencari Makarov Ternyata Makarov sedang berada di hotel yang berlokasi di kota Praha Republik Ceko Disana tim Inggris juga bertemu dengan kawan lama mereka yang bernama Kamarov Sang loyalis Rusia Tim Inggris dan Kamarov akhirnya memutuskan untuk bekerjasama dalam menangkap Makarov Akhirnya mereka memutuskan untuk berpencar Price akan masuk ke dalam hotel lewat rooftop Begitu juga dengan Kamarov yang akan menyelinap masuk lewat sisi lain Sedangkan Soap dan Yuri akan standby di seberang hotel untuk mensniper target Namun sayang ternyata Makarov telah mengetahui rencana dari tim Inggris Alhasil Kamarov tertangkap dan disekap dengan bom di sampingnya Kapten Price yang melihatnya langsung segera pergi Dan bom itu pun meledak menewaskan Kamarov Lalu ternyata Makarov juga telah mengetahui lokasi dari Soap dan Yuri Akhirnya Makarov menyiapkan bom di samping Soap dan Yuri Yang sedang berada di seberang gedung Alhasil Soap langsung mendorong Yuri keluar jendela Dan mengakibatkan luka bekas tusukan yang ada di dada Soap kembali terbuka Dan Soap pun sekarat Untungnya Kapten Price berhasil selamat Dan langsung menyelamatkan Yuri dan Soap Sampai pada akhirnya mereka bertiga berhasil lolos dari kejaran tentara Makarov Disitu Soap meringis kesakitan Di tengah-tengah usaha Kapten Price untuk menyembuhkan lukanya Soap Soap sempat bercerita Kalau tadi Soap sempat mendengar Makarov berbicara kepada Yuri lewat radio Tentang hubungan pertemanan mereka dulu Yang berarti ternyata selama ini Yuri mempunyai hubungan dengan Makarov Lalu selang beberapa saat kemudian Soap pun mati Kejadian itu membuat Kapten Price sangat terpukul Karena mengingat Soap itu adalah partner setianya Kapten Price Lalu setelah itu Kapten Price langsung memukul Yuri dengan keras Dan menanyakan sebenarnya apa yang telah terjadi Disitu akhirnya Yuri langsung menjelaskan tentang masa lalunya bersama Makarov Kalau kalian lupa siapa itu Yuri Yuri itu adalah tentara terbaik yang dimiliki oleh loyalis Rusia Dan sekarang Yuri ikut bersama tim Inggris untuk menangkap Makarov Namun karena tadi Makarov sempat menyinggung masa lalunya Yuri Akhirnya itu membuat Kapten Price dan almarhum Soap Menjadi curiga dengan tujuan Yuri yang sebenarnya Padahal kenyataannya Yuri itu tidak jahat bro Jadi dulu itu Yuri dan Makarov adalah partner bisnis Atau lebih tepatnya Yuri itu adalah tangan kanannya Makarov Pada saat dulu almarhum Zakhaif melakukan transaksi senjata Yuri dan Makarov saat itu sedang berada di dalam mobil Lalu juga pada saat peledakan nuklir di timur tengah Yang sampai menyebabkan tentara Amerika Serikat banyak yang mati Itu Yuri juga ada di samping Makarov Nah sampai pada akhirnya Makarov mengkhianati Yuri Karena Yuri pada saat itu tidak setuju dengan rencana penembakan sadis di bandara Yang akan dilakukan oleh Makarov Akhirnya Makarov menembak Yuri Dan mengakibatkan Yuri sekarat Untungnya Yuri berhasil selamat Nah itu tadi adalah alasan mengapa sekarang ini Yuri menjadi loyalis Rusia Itu karena Yuri ingin membalaskan dendamnya kepada Makarov Akhirnya Kapten Price memutuskan untuk mempercayai Yuri Karena Kapten Price beranggapan bahwa dia dan Yuri mempunyai tujuan yang sama Yaitu membunuh Makarov Lalu selang beberapa hari kemudian Kapten Price dan Yuri langsung pergi ke kastil milik Makarov yang tidak jauh dari kota Praha Di sana mereka menemukan lokasi dari Presiden Rusia yang sampai saat ini masih diculik Akhirnya Kapten Price langsung menghubungi tim Amerika untuk membantunya dalam misi menyelamatkan Presiden Rusia Singkat cerita dengan usaha yang keras Akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Presiden Rusia dan putrinya Dan langsung membawanya dengan helikopter Namun di sana beberapa jagoan dari tim Amerika harus berkorban demi melindungi helikopter yang berisikan Presiden Rusia Dan Presiden Rusia pun berhasil selamat Lalu akhirnya Perang Dunia Ketiga pun berakhir Selang tiga bulan kemudian Kapten Price mendapatkan info mengenai lokasi terakhir dari Makarov Yaitu sekarang Makarov sedang berada di hotel Oasis Arab Akhirnya dibantu dengan loyalis Rusia Kapten Price dan Yuri langsung on the way ke hotel tersebut Dengan memakai baju Jagernat Baju Jagernat itu adalah baju anti peluru yang bahkan juga bisa menahan ledakan Singkat cerita Kapten Price dan Yuri berhasil masuk ke dalam hotel Mereka berdua diserang habis-habisan oleh tentaranya Makarov Sampai pada akhirnya Yuri tidak bisa bergerak Karena tertusuk oleh puing-puing reruntuhan bangunan hotel Akhirnya Yuri menyuruh Kapten Price untuk segera mengejar Makarov Dan jangan sampai Makarov kabur Disitu Kapten Price pun langsung mengejar Makarov Benar saja terlihat disitu kalau Makarov ingin kabur menggunakan helikopter Namun untungnya Kapten Price berhasil lompat ke dalam helikopter itu Dan berhasil membunuh kedua pilotnya Alhasil helikopter itu pun terjatuh tepat di atas gedung hotel Disana Kapten Price nyaris saja ditembak oleh Makarov Untungnya Yuri dengan cepat langsung menembak Makarov Namun sayang tembakan dari Yuri hanya mengenai bahunya Makarov Dan apesnya Makarov justru malah menembak Yuri Dan mengakibatkan Yuri mati tertembak Melihat Makarov yang sedang berfokus pada Yuri Membuat Kapten Price langsung mengambil kesempatan itu untuk membunuh Makarov Alhasil Kapten Price berhasil membunuh Makarov Dengan menggantungnya memakai kabel Dan Kapten Price pun selamat Lalu kira-kira gimana ya kelanjutan dari perjalanannya Kapten Price? Nah jawaban itu akan kalian dapatkan nanti Saat Call of Duty Modern Warfare versi reboot dirilis Yang katanya akan dirilis pada bulan Oktober tahun ini By the way versi remastered dengan versi reboot itu berbeda ya Kalau versi remastered itu hanya penambahan kualitas grafik dan suara saja Sedangkan kalau versi reboot dari segi cerita apalagi grafik itu sangatlah berbeda Jadi ada kemungkinan di versi reboot nanti ceritanya akan berbeda Dan sama sekali tidak nyambung dengan cerita di versi lawasnya Walaupun mungkin nanti karakter-karakter yang sudah mati di versi lawasnya Itu akan ada lagi di versi rebootnya Ya pokoknya kayak film Spider-Man aja deh yang mempunyai berbagai macam versi Tapi sih gue berharap kalau nanti di versi rebootnya Itu merupakan perjalanan selanjutnya dari Kapten Price Yang dimana nanti Kapten Price akan mengenang sahabat-sahabatnya dulu Oke sekarang saatnya gue jelasin mengenai hal gila yang sebenarnya ada di dalam game Call of Duty Modern Warfare ini Kalau kalian masih ingat misi dimana Price dan Kapten Macmillan memburu Zakaev Nah sebenarnya guys kalian itu bisa menembak mati Yuri maupun Makarov Yang pada saat itu juga sedang berada di sana Kalau kalian lihat disini setelah gue nembak Zakaev Gue bisa langsung menembak mati Makarov Yang dimana jikalau Makarov mati Itu berarti tidak akan ada Call of Duty Modern Warfare 2 maupun 3 Yang berarti secara gak langsung Kita berhasil menyelamatkan dunia sebelum dunia itu hancur Gara-gara ulah dari Makarov Wow mind blowing banget ya bro Well kalian jangan senang dulu Ternyata itu hanyalah untuk asik-asikan saja kok Developernya memang sengaja membuat easter eggs itu hanya untuk memeriahkan gamenya saja Oke mungkin sampai sini saja kalau kalian mempunyai info dan pertanyaan silahkan komentar di bawah ya bro Nanti kita bisa berdiskusi bareng Tapi ingat ya kalau kalian mempunyai info tentang Call of Duty Modern Warfare ini Kalian jangan kasih info yang hoax-hoax ya bro Karena di Call of Duty Modern Warfare series ini itu banyak sekali hoax-hoax yang tersebar Terima kasih sudah menonton sampai habis Jangan lupa like dan subscribe Goodbye dadah Sub indo by broth3rmax